Sarapan informasimu hari ini akan ditemani sama narasi pagi bersama Satya Adi. Ada kabar nih dari ketersediaan angkutan dan tiket menuju mudik 2022. Kemudian nasib Rusia di Dewan HAM PBB, serta sanksi kepada keluarga Presiden Vladimir Putin. Terakhir, Ed Sheeran memenangkan gugatan hak cipta. Yuk, see you Mark, selengkapnya. Teman-teman udah pada siap-siap mudik lebaran belum? Soalnya tiket angkutan udah pada ludes nih. Sampai 6 April 2022, PT KAI sudah menjual sebanyak 611.013 tiket. Menurut data yang dikumpulkan PT KAI, masyarakat kebanyakan mengambil perjalanan pada tanggal 28 hingga 30 April 2022. Nah, untuk KAI Daerah Operasional 2 Bandung, tiket perjalanan 30 April 2022 sudah ludes. Tapi jangan sedih, saat ini baru 25% tiket arus mudik terjual secara keseluruhan untuk angkutan lebaran tahun ini di Daerah Operasional 2 Bandung. Yang pulang kampung pakai bis, tiket Damri juga udah mulai dijual dengan slot lebih dari 200 ribu kursi. Damri bakal mengerakkan 460 armada bus yang telah melalui serangkaian proses RAM Check yang dialokasikan untuk mudik lebaran. Namun, Damri masih membatasi penjualan tiket dengan kapasitas kursi maksimal 70% untuk wilayah PPKM level 4 dan 3. Sementara daerah dengan level PPKM 1 dan 2, kapasitasnya bisa mencapai 100%. Buat kamu yang mudik pakai mobil pribadi lewati jalur Transjawa, penting juga nih untuk tahu tarif tol sekarang. Sebab beberapa ruas tol ada penyesuaian tarif, alias naik harganya. Pada 19 Maret 2022 lalu, tarif tol Surabaya Mojokerto dan gempol Pandaan milik PT Jasa Marga Group mengalami kenaikan. Untuk jarak terjauh, pengendara golongan 1 di jalan tol Surabaya Mojokerto kini harus membayar Rp39.000, dari sebelumnya Rp38.000. Untuk tol gempol Pandaan, ongkosnya juga naik dari Rp12.500, jadi Rp13.000. Ya, sekarang kan mudik memang sudah dapat lampu hijau. Menhub Budi Karyasumadi memperkirakan 79 juta orang akan mudik lebaran tahun 2022 dengan tujuan paling banyak Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Menhub juga bilang kalau selama periode mudik lebaran nanti, tidak ada penyekatan. Kemungkinan akan ada random sampling, sehingga tak semua jalan diperiksa. Kemenhub bahkan bakal mengadakan mudik gratis untuk 10.500 orang dengan mengerahkan 350 bus dan 34 truk. Anggarannya mencapai Rp10 miliar. Mendukung kebijakan mudik 2022, SKB Menteri Soal Mudik juga sudah ditetapkan per 7 April 2022 kemarin. Dan sudah ditanda tangani oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Isinya mengatur penambahan cuti bersama tahun 2022. Wih, bakal bawa pulang oleh-oleh apa nih buat mudik nanti? Tapi yang pasti, selamat perjalanan mudik. Jangan lupa, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Kemarin Majelis Umum PBB melakukan voting yang diinisiasi Amerika Serikat terkait nasib Rusia di Dewan HAM PBB. Dalam sidang darurat yang dihelat pada Kamis 7 April 2022 kemarin, negara-negara anggota mengikuti voting atas disakan Amerika Serikat untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Langkah ini diambil sebagai respons atas tuduhan pembunuhan rakyat sipil oleh tentara Rusia saat menarik diri dari daerah-daerah sekitar ibu kota Kiev. Amerika Serikat getol ingin menendang Rusia dari Dewan HAM PBB sejak Senin. Dengan hasil voting yang menangguhkan Rusia dari keanggotaan Dewan HAM PBB, maka Rusia jadi negara kedua yang ditangguhkan keanggotaannya di Dewan HAM PBB setelah Libya pada 2011. Libya dipecat dengan alasan pelanggaran HAM secara kejam dan sistematis di Libya. Selain kencang ke Rusia di forum PBB, Amerika Serikat juga secara tegas mengatakan nggak bakal hadir di konferensi tingkat tinggi G20 di Indonesia yang bakal digelar November mendatang. Kira-kira sudah bisa tebak lah ya alasannya, karena Rusia ingin hadir. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada Rabu 6 April 2022 lalu. Desakan Amerika Serikat tersebut yang didukung oleh negara-negara barat anggota G20 lainnya membuat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia angkat suara. Juri bicara Kementerian Luar Negeri, Teguh Faizasya, meminta masyarakat tak berspekulasi merespons pernyataan Amerika Serikat tersebut. Hmm, ketika berada di tengah-tengah kayak gini, Indonesia kira-kira mau kayak gimana ya? Konflik Rusia-Ukraina masih terus menghangat. Yang terbaru, keluarga Presiden Vladimir Putin ikut kena sanksi Amerika Serikat. Ya, yang termasuk kena sanksi Amerika Serikat adalah dua putri Putin, Maria Vladimirovna Voronsova dan Katerina Vladimirovna Tikhonova. Sanksi ini merupakan tindakan lanjutan setelah kebrutalan yang terjadi di Bucca dekat ibu kota Kiev. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun menyebut yang terjadi di Bucca adalah kejahatan perang besar. Seperti tertulis di laman resmi US Department of Treasury, Katerina dan Maria dikenakan sanksi karena menjadi anak-anak Putin yang propertinya diblokir pemerintah Amerika Serikat. Ketika ditanya mengapa menarget keluarga Putin, pejabat senior administrasi Biden menjawab, Putin dan kroni-kroninya menyembunyikan aset mereka kepada para anggota keluarga, sehingga diperlukan upaya untuk membekukan aset dan menguasai barang-barang mewah mereka. Sedikit tentang keluarga Putin, Putin nggak pernah terbuka soal anak-anaknya. Pada sebuah wawancara, di tahun 2015, Putin hanya mengatakan kalau putrinya tinggal dan belajar di Rusia, yang juga mengaku tak pernah membicarakan persoalan keluarganya dengan siapapun. Tapi sepertinya identitas kedua putrinya tidak bisa disembunyikan lagi. Maria dan Katerina adalah anak Putin dari mantan istrinya, Lyudmila Putina. Dan Lyudmila bercerai pada 2013. Maria, putri Putin kelahiran 1985, kini bekerja sebagai ahli endokrinologi anek dan peneliti genetika. Sedangkan Katerina, yang terpaut satu tahun lebih muda dari Maria, adalah seorang eksekutif di perusahaan teknologi. Sebelum berkecimpung di dunia teknologi, Katerina adalah seorang penari. Nggak hanya keluarga Putin yang kena getahnya, keluarga Menteri Luar Negeri Segeri Lavrov dan anggota Dewan Keamanan Rusia yang terlibat dalam perang melawan Ukraina juga jadi target sanksi Amerika Serikat. Hmm, kan yang ngadi-ngadi bapaknya, yang ikut kena getah keluarganya. Hak cipta lagu Shape of You dari Ed Sheeran tersebut sempat digugat lor, namun penyanyi asal Inggris itu memenangi gugatan. Rabu, nama April 2022, pengadilan Hak Cipta Inggris memutuskan bahwa Shape of You tidak mempelagiasi lagu Oh Why karya Sami Chokri. Menurut Sami, bagian Oh Why yang diulang-ulang dalam Shape of You mempelagiat bagian Oh Why yang diulang dalam lagu bikinannya. Shape of You sendiri diciptakan oleh Ed Sheeran bersama John McDade dan Stephen McCutcheon. Namun dalam putusan pengadilan, Hakim mengatakan bahwa kedua bagian lagu tersebut memainkan peran yang berbeda. Maka Ed Sheeran dinyatakan tidak terbukti melakukan plagiarisme. Lalu bagaimana tanggapan Ed Sheeran atas ponis ini? Dia bilang, klaim tak berdasar kayak gini berdampak buruk buat industri penulisan lagu. Hmm, memang sih nada musik pop itu banyak mirip-miripnya. Tapi semoga yang benar-benar plagiat bisa ditindak ya. Itu tadi 4 menu serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi Senin depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nachwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa!